Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Bangul ingin memberikan wajah tentang Apa yang namanya Jenis pesugian berdasarkan MakhlukAdduk mm Nah ini sebenarnya sudah pada Banyak dibahas dimanapun di Youtube Dimanapun tapi Akan kita ulangi Nah karena ada yang memang tidak tahu secara speksiknya yang pertama adalah tuyul, nah ini sering bahasan paling populer tuyul ini tuyul ini adalah makhluk yang didapatkan yang wujudnya ya wujudnya berupa anak kecil yang berasal dari janin yang sudah tidak jadi jadi sumurung dan diperkerjakan oleh seseorang dengan dia pengawas dari orang yang memiliki ilmu dan mengikatnya jadi diperkerjakan dan dikontrakkan nah tetap konsekuensinya ada tuyulnya nih tuyul itu ada ibunya istrinya itu yang netek dan memberikan apa yang namanya ya dan ada perjanjian nah itu duitnya langsung jadi dua yang diambil langsung selembar, selembar langsung nah ini ini yang 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 jadi apa ya pesudganistan dan ini bahaya dan tidak perlu kita melakukan ini nah cukup kita tahu yang kedua adalah babi ngepet wah ini sering mengatakan babi ngepet ini jadi mafifilm kan ya sebenarnya babi ngepet ini adalah suatu metode yang digunakan memperkawinkan memperkawinkan antara dua apa ya manusia dengan hewan deh jadi pengawinkan ini dengan laku manjing deh nah ini dimana nanti orang itu akan menjadi babi deh laki-laki akan menjadi babi dan si si wanitanya istrinya akan jaga lilin deh nah nah ini ini yang bahaya ketika si babi ngepet itu melewati orang eh rumah ya bukan orang ya rumah di kosot kek kosot kek di pojok ya di kosot kayak gitu uang yang ada disitu tertarik nah kalau kuyulah selombar-selombar wah ini kalau babi ngepet yang disitu kesepdot semua wah ini bahaya ini deh dan tingkatannya lebih ngeri dan nanti konsekuensi untuk tumbangnya juga lebih ngeri nah ini tetapi yang namanya babi ngepet sendiri adalah dicuriakan ilmu dan ritual 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 ketika penyatuan orang menjadi babi ini wah ini konsekuensi luar biasa ketika nanti ada yang dilanggar ataupun ketanggur kena pengapesan yaudah konsekuensi luar biasa kalau gak bisa balik yalah lebih ngeri lagi dan nanti konsekuensi di akhiratnya akan lebih ngeri lagi nah itu yang ketiga adalah butoi jule nah butoi jule ini ini jarang 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 orang apa ya membahas butoi jule butoi jule sebenarnya tingkatan yang lebih tinggi dari ketiga butoi jule butoi jule sendiri adalah memperkerjakan ya kalau orangnya berubah kalau putih kan mengeperkerjakan juga tapi butoi jule ini beda beda lagi dia memperkerjakan suatu makhluk halus yang bernama butoi jauh tadi jenisnya buto dan dia mengambil beberapa 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 apa ya uang dalam sebuah besar menarik uang dalam sebuah tetapi biasanya lewat lantaran usaha le nah ini gini ngerti pengerti lewat usaha dengan korporasi yang besar jadi dia itu membawa jaringan yang besar nah konsekuensinya adalah apa ketika membawa suatu jaringan besar tumbalnya juga besar tumbalnya adalah orang yang memang bekerja disitu dan disenengi mesti jadi tumbal ini ini butoi jule itu seperti ini makanya kemarin di video bahada yang itu tumbal penugian warung itu banyak yang selakaan meninggal terus jatuh meninggal disenengi gini lorong meninggal jenisnya adalah butoi ju ini nah wiswallah alam bah tidak menyarankan tetapi cukup untuk tahu agar kita terhindar dari hal-hal yang sepatnya demikian nah pesugian yang keempat ini yang keempat yang keempat setelah tadi adalah ada ada doyul babing ngepet putoi ju nah yang keempat ini ini terkenal di daerah keladen daerah jimbung yang namanya bulus jimbung pesugian bulus jimbung sendiri ada suatu perjanjian yang ketika kita disitu mengingat kekayaan kalau tidak jadi sukih ya jadi belang nah makanya ketika orang yang sukih pun jadi belang tidak sukih pun ya jadi belang makanya ada penyakit karteligo jadi orangnya putih-putih total-total terus jadi belang jadi 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 buli ya makanya dikatakan yang orang kuat ya sudah dibilang karena nanti itu konsekuensi dan nantinya orang akan yang memiliki pesugan bunjimung ini kalau kaya ya kaya kalau enggak ya start seperti itu besi kita itu tipe budaya setan tidak sah diper debatkan nah sebenarnya masih ada jenis pesugian lain yang memang di apa ya antara makhluk tetapi mbah tidak akan bahas karena itu empat itu sudah yang rata-rata dan umum di Indonesia ini di Jawa ini apalagi dan bagaimana untuk kita tidak apa ya terhindar dari apa yang namanya pesugian tadi pertama lindungi usaha anda lindungi anda dengan doa ketika kita bepergian ingat bekerja ingatkan dan bismillah itu akan jadi berkah yang kedua makanlah apa yang halal jadi ketika kita mendapat uang belilah yang halal jangan mencari jangan mencari apa ya nyolong jangan mengabusi nantinya uangnya tua yes gampang diambil mereka tidak lagi dengan uang itu kita dapat dari doa mereka pun ngambil kesulitan nah itu terus yang ketiga agar tidak terhindar dari kejahatan mereka pertebal keimanan ini penting pertebal keimanan usahakan rumah itu dinginkan dengan ayat ayat sulci dari Al-Quran doa doa dari kepada Tuhan ya puji 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 kepada Tuhan ini berbeda agama dan perbanyaklah amal sedekah sedekah ini penting karena sedekah ini adalah sebagai kunci kunci untuk mengikat dan memper memper apa ya mempertegas suatu hal yang sifatnya benteng untuk hata kita sehingga hata kita jadi barokah untuk kita dan menjadi barokah untuk yang lain nah itu itu timbah dan semoga kita juga tidak terhindar kita terhindar ya terhindar dari hal-hal yang sifatnya kesyirikan dan tidak terserumus ke hal-hal yang sifatnya seperti itu karena konsekuensinya di dunia akan mengerikan nanti setelah kita mati lebih mengerikan lagi wallahualam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh